Betapa Tuhan yang baik itu sungguh menganugerahkan rahmatnya dan menganugerahi kami setiap hari dengan apa yang kami butuhkan. Kami, Kongregasi Suster-Suster CB, sungguh sangat bersyukur atas karya Tuhan. Sehingga persiapan pembangunan gedung Santa Ana dapat berjalan dengan lancar. Kami mengalami tangan Tuhan yang tidak kelihatan terus bekerja dan mewujudkan pembangunan gedung Santa Ana yang sudah sangat lama sekali kami rindukan. Mengapa gedung ini kami bangun, kami siapkan sedemikian rupa dengan rancangan yang bagus, representatif, dan sungguh katakanlah sebuah bangunan yang visioner untuk kepentingan pelayanan para suster Adi Yiswa. Para suster yang sepul, yang sudah lanjut usia, yang sakit, tetap dalam kondisi sakit, dapat mewujudkan perutusan Kongregasi melalui doa-doa mereka, juga mempersembahkan penderitaan mereka sebagai cara-cara berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Juga masalah Adi Yiswa itu juga merupakan sebetulnya tahap yang paling sulit. Berbagai macam krisis tentu dialami para suster Adi Yiswa, baik secara fisik, secara mental, juga spiritual, maupun sosial. Kongregasi sendiri, dari waktu ke waktu, jumlah para suster Adi Yiswa di Provinsi Indonesia ini semakin meningkat, dari total anggota berjumlah 336 suster, menunjukkan bahwa jumlah data usia di atas 61 tahun memiliki presentasi 50% lebih. Sementara itu, fasilitas kamar dan juga fasilitas yang lain masih belum mencukupi. Kronologi pembangunan gedung biara dan alasan mengapa gedung biara ini harus dibangun. Panitia pembangunan sudah mulai bekerja setelah dibentuknya panitia pembangunan ini oleh Dewan Pimpinan Kongregasi Suster-Suster Cintakasih Parolus Broomius pada tanggal 1 November 2019. Sejak saat itu, pertemuan untuk membuat kerangka acuan kerja untuk memilih perencana dilakukan. Pada awal Januari 2020, ada 4 calon yang diundang untuk ikut dalam pemilihan perencana. Setelah melalui evaluasi yang ketat, Dewan Pimpinan Kongregasi memilih PT. Titimatra Tujutama sebagai perencana. Dan pada tanggal 14 Maret 2020, PT. Titimatra Tujutama diberi kuasa untuk melaksanakan hingga sampai dengan 31 Oktober 2020. Sama dengan proses untuk mendapatkan legalitas perizinan, Panitia Pembangunan mengadakan kegiatan pemilihan untuk calon pengawas lapangan. Setelah melalui proses pemilihan, ditunjuk PT. Cakra Manggilingan pada tanggal 1 September 2023. Panitia terus melakukan proses pelelangan untuk pembangunan fisiknya, bersama-sama dengan pengawas. Pada saat itu, peserta lelang pekerjaan pelaksanaan diikuti oleh PT. Multikon, PT. WKC, dan PT. Tetramega. Setelah melalui negosiasi dan klarifikasi, Panitia mengusulkan urutan prioritas calon kontraktor kepada Dewan Pimpinan Kongregasi, dan yang ditunjuk adalah PT. Multikon untuk melaksanakan pembangunan struktur dan arsitekturnya. Setelah itu, Panitia mempersiapkan pemilihan subspesialis kontraktor untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Pekerjaan struktur dan arsitektur diberi waktu kurang lebih 1 tahun, sejak tanggal 22 April 2024 hingga 21 April 2025. Bangunan ini menempati lahan biara lama yang harus dirobohkan lebih dahulu, karena sudah tidak mampu menampung para suster sepuh yang jumlahnya semakin banyak. Panitia diminta menyiapkan persencanaan gedung yang mampu menampung sekitar 80 beg dan dengan perlengkapannya. Sejak surat persetujuan bangunan gedung diurus, ternyata baru diketahui bahwa sejak tahun 2000 ada perubahan batas kota, sehingga tanah 4 bangunan berada yang dahulu dicatat di kota Yogyakarta harus diubah dan dicatatkan di Kabupaten Sleman. Urusan semacam ini memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun. Berkat usaha keras dari suster Frank ACB dan keuletan Pak Leonardus Langku dan Mas Romanus Prayetno, status tanah 13.850 meter persegi selesai dicatatkan di Kabupaten Sleman pada tanggal 25 April 2022. Jadi, proses perancangan hingga mendapatkan surat izin membangun memerlukan waktu kurang lebih 4 tahun. Bangunan ini direncanakan 5 lantai dan 1 semi-basement yang dapat menampung 78 penghuni dilengkapi dengan 2 lift dan 2 tangga darurat. Di setiap lantai terdapat 15 sampai dengan 17 kamar tidur, sebuah ruang doa atau kapel, ruang jaga perawat, tempat cuci pakaian, dan ruang makan bersama. Semi-basement digunakan untuk parkir kendaraan dan fasilitas pendukung lainnya, seperti jenset, bengkel, udang, dan ruang gas oksigen. Khusus di lantai 1 terdapat ruang klinik atau IGD dan beberapa ruang rawat inap, di samping ruang pertemuan yang cukup besar. Lantai 2 masih digunakan untuk perawatan para suster sepuh yang tidak bisa beraktivitas secara mandiri. Sedangkan mulai lantai 3 hingga lantai 5 digunakan untuk para suster sepuh yang masih bisa beraktivitas secara mandiri. Masing-masing lantai terdapat 17 kamar tidur yang dilengkapi dengan fasilitas layaknya sebuah rumah sakit bagi para suster sepuh.